Pemirsa, untuk meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda, Pemko Banjermasin melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Serah Kota Banjermasin rancang pembangunan perpustakaan modern. Pemerintah Kota Banjermasin merancang pembangunan perpustakaan modern untuk meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjermasin, Ihsan Elhak, baru-baru tadi saat berada di Gudung DPRD Banjermasin. Ihsan menyampaikan bahwa instansinya mengajukan anggaran sekitar Rp19 miliar pada APBD tahun 2024, diantaranya untuk pembangunan perpustakaan modern, yang mana rancangan pembangunan tersebut dengan merehabilitasi total bangunan perpustakaan yang ada di Jalan Pertendean Banjermasin Tengah milik Pemerintah Kota Banjermasin. Di total itu ada Rp19 miliar. Nah, tambahan ini untuk beberapa kegiatan yang memang jelas atau itu untuk dilaksanakan mulai pada tahun ini. Tambahan Rp8 miliar ini adalah untuk melakukan rehat berat atau membangun baru gedung perpustakaan di Jalan Pertendean Samping Rumah Anok. Dirinya menambahkan keinginan membangun gedung perpustakaan modern karena bangunan perpustakaan yang ada sudah rusak berat Berdasarkan hasil audit bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjermasin, Portasiyah, Bancar TV